Intro Hai guys, kembali lagi di Tarigan Catur Channel Dalam kesempatan ini, pevideo akan membahas sebuah partai legendaris dari seorang Grandmaster Senior asal Tanah Karo, siapa lagi kalau bukan Cerdas Barus Kenapa partai ini disebut partai legendaris? Karena Cerdas Barus berhasil memenangkan pertandingan atas Panayotis Pandavos, seorang pecatur asal Yunani Dalam ajang 26 Chess Olympiad Thessaloniki pada tanggal 2 Desember 1984 Pertandingan ini tersaji pada ronde ke-13 dan pada papan ke-4 Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk pertandingan nih Oh iya, Pandavos menggunakan catur buah putih, sedangkan Cerdas Barus menggunakan catur buah hitam Seperti pembukaan pada umumnya, Pandavos memulai dengan E4, lalu dibalas dengan E5 Lalu, kuda F3 dibalas dengan kuda C6 Lalu, pion ke D4 dibalas dengan aksi pemakanan pion menuju D4 oleh Cerdas Barus Pemakanan terjadi Lalu, hitam menggerakkan kuda F6 Lalu, Pandavos berani memakan kuda di C6 Dibalas makan pion di C6 Terjadi pemakanan di sini Lanjut Pandavos berani untuk memanjukan pionnya, untuk mengancam kuda Di sini, Cerdas Barus tidak biasa saja ya menanggapinya Yaitu dengan menutup lajur pion Pion tidak bisa memakan kuda karena pion sedang menjaga dan melindungi rajanya Oke, selanjutnya langkah apakah dari putih? Putih juga meletakkan menteri pada lajur E Yaitu menuju E2 Kuda D5 Lalu, di sini Pandavos tetap menyerang dengan pion C4 Lalu, peluncur menuju A6 Di sini, pintar ya Cerdas Barus Di sini, pion dari putih tidak akan makan kuda hitam Karena pion sedang bertugas untuk menjaga petak diagonal Yang sedang terdapat menteri putih juga di situ Oleh karena itu, apa reaksi dari putih? Putih melakukan langkah Kuda menuju D2 Di sini, kuda ditugaskan untuk Menjaga pion Agar posisi pion yang ada di C4 Tidak menjadi semakin lebih lemah Oke Selanjutnya, hitam rokade Ini menurut video rokade yang cukup berbahaya juga ya Karena rokade ini terjadi saat Line B Itu sudah tidak ada lagi Buah dari hitam di line B Di garis B Sebab itu, ini merupakan pembukaan yang sangat berbahaya Tetapi, inilah cerdas barus Oke, selanjutnya Menteri E4 Kuda B6 Peluncur E2 Sekaligus mau persiapan untuk rokade pendek Namun tidak dilakukan Di sini, hitam Tetap berusaha menyerang Dengan benteng Menuju E8 Pion F4 Pion F6 Pion A4 Raja B8 Pion mengancam kuda Menuju A5 Di sini, oh iya Di sini kuda tidak dapat Bisa sih sebenarnya Bergerak ke belakang Bisa bergerak ke Mau itu ke kuda menuju C8 C8 Maupun A8 Tapi di sini Tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat Itu dengan melakukan langkah Pion menuju D5 Di sini Memilih bergeser menuju Menterinya menuju D4 Lalu dimakan Lalu dimakanlah kuda Dan di sini Putih berusaha untuk mencari potensi skagmat Dengan memajukan langkah peluncur menuju E3 Selanjutnya Pion menuju C5 Menteri C3 Pion F makan E5 Lalu maju terus Pion putih menuju F5 Selanjutnya Di sini mulai momen yang ini Jadi di sini Momen kuncinya mulai Dekat-dekat sini Yaitu dengan Menteri Hitam Melakukan langkah skag Menuju H4 Skag terhadap Raja Putih tentu saja Lalu ditutup dengan menggunakan Pion G3 Ini akan membuat Langkah selanjutnya akan membuat Viewers dari pevideo tercengang-cengang dalam melihatnya Apa itu? Yaitu dengan melakukan langkah Menteri menuju D4 Sekaligus mengorbankan menterinya Ini sangat Apa ya? Sangat luar biasa sekali Tentu Tentu saja Putih Seperti melihat durian runtuh di sini Makan pakai peluncur Lalu di sini Makan pakai pion Hitam Ternyata mengorbankan menteri Membuat dari pion hitam Jadi bergandingan Di baris keempat putih Atau baris Ke 5 Bagi Hitam Lalu apa yang dilakukan putih Dalam responsnya Yaitu dengan menuju Menteri menuju A3 Maju terus Nah disini Disinilah Menurut pevideo Ini sudah difikirkan oleh Cerdas Barus Saat berani mengorbankan menterinya Yaitu Dia mendapatkan Peluncur gratis Disini Sudah tidak ada lagi Yang bisa dilakukan Untuk menyelamatkan peluncur Oleh sebab itu Putih memilih Untuk menyelamatkan raja Dengan melakukan Rokade panjang Langsung dimakan Pakai benteng Lalu Benteng dimanjukan Untuk ceritanya adalah Pertukaran Hitam belum mau Dan memilih Mengancam pion Di F 5 Dengan menggerakan Benteng menuju E5 Selanjutnya Benteng menuju ke F1 Peluncur D6 Peluncur D6 Oke Raja B1 Lalu selanjutnya Benteng Disini hitam Memperkuat Kerjasama Di Lain D Di Lajur D Memperkuat kerjasama Benteng Agar Terus menjaga Dominasi serangan Terhadap Putih Lalu Menteri A4 Raja B7 Raja Raja A2 Benteng E7 Benteng C1 Benteng E4 Benteng C3 Pion C6 Benteng C1 Peluncur Peluncur B5 Disini Apa ya Disini Menurut Pemvideo Disini Hitam Benar-benar Memanfaatkan Keberadaan Dari Dua peluncurnya Yang ada di petak putih Maupun di petak hitam Ini sangat luar biasa Ini sangat mengancam terus Lalu Menteri A3 Lalu Raja A6 Nah disini Putih Bisa menggerakkan Benteng Menuju F1 Dan disini ada langkah menarik Hitam Sudah mulai berani Mengancam Benteng putih Namun Tidak diterima oleh putih Mundur lagi Hitam Mundur lagi Benteng F1 Nah ini langkah cerdik Yaitu Peluncur Menuju C7 Jadi disini Hitam sudah tahu bahwa Tak memungkinkan lagi Bagi putih Untuk mempertahankan pionnya Sehingga Mendapatkan satu pion Cukup berharga ya Lalu putih hanya bisa melakukan ini Dengan melakukan benteng Eh maaf Melakukan pion Menuju H Menuju F6 Maaf Menuju F6 Lalu dimakan Makan saja oleh hitam dan Putih Memakan pakai benteng Makan Peluncur Menuju Memakan pion di A5 Lalu Benteng F8 Benteng B7 Benteng F2 Raja B6 Disini benteng putih Ngadu Dengan benteng hitam Dan akhirnya Cerdas Barus menerima Dengan memakan benteng Saling memakan benteng disini Nah Hitam melakukan langkah Benteng Menuju D5 D5 Disini putih Selangkah selanjutnya putih melakukan kesalahan fatal Apa itu? Makan Makan pion yang ada di A7 Jadi disini Maksud dari Putih adalah Harapnya Berharapnya Kalau Raja Makan Benteng Lalu Skak Dan akhirnya menjaga tempo skak terus ya Mungkin kemana saja Dan mungkin juga ini kan unggul juga ya Posisinya Jadinya lebih Enak lah Dengan seperti ini Tetapi Disini Ternyata Langkah yang dilakukan hitam Bukanlah Memakan benteng Raja tidak memakan benteng Tapi apa yang dilakukan Cerdas Barus? Langkah ini Langsung membuat Pandavos menyerah Apa itu? Peluncur Menuju B4 Eh maaf Peluncur Menuju B4 Dan Menteri Putih Tak dapat Bergerak kemana-mana Karena ditutup oleh Bentengnya sendiri Ini sangat Benar-benar Krusial sekali Gerakan Putih Salah besar Sehingga Pertandingan langsung berakhir Di langkah Putih Ke 42 Dan Cerdas Barus Memenangkan pertandingan ini Oke Pevideo rasa Video kali ini Cukup Semoga Apa yang Pevideo sampaikan Dapat bermanfaat Bagi Saudara semua Terima kasih Ke